Sampai jumpa di video selanjutnya. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Masmur Daud, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, Ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepada aku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, Ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah alahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, Ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Mas Murpasal yang ke-143, ayat yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepada aku pada waktu pagi. Judul Renungan kali ini, Labrador Pengingat Kasih, ditulis oleh Monica LaRose. Sahabat Odeby pada tahun 2019, Cap Dashwood dan pendampingnya yang manis, seekor anjing labrador hitam bernama Sheila, berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka mencapai puncak gunung setiap hari selama 365 hari berturut-turut. Kisah hidup Dashwood sangat mengharukan. Ia meninggalkan rumah di usia 16 tahun karena bermasalah dengan keluarganya. Namun luka masa lalu itu menuntunnya menemukan pemulihan di tempat lain. Ia menjelaskan, terkadang ketika kita dikecewakan oleh manusia, kita memilih untuk beralih ke hal lain. Bagi Dashwood, pendakian gunung dan kasih tanpa syarat dari anjing labrador hitamnya menjadi bagian besar dari hal lain tersebut. Bagi sebagian dari kita seperti juga saya, salah satu alasan kuat mengapa kita mencintai hewan-hewan peliharaan kita adalah karena mereka mencurahi kita. Kasih yang manis dan tak bersyarat. Suatu kasih yang langka. Namun saya berpikir bahwa kasih yang diberikan hewan-hewan tersebut sesungguhnya mengacu kepada realitas yang jauh lebih agung dan mendalam, yang lebih nyata daripada kegagalan orang lain yang menyakitkan kita. Realitas itu adalah kasih yang tak tergoyahkan dan tak terbatas dari Allah yang menopang alam semesta ini. Dalam Masmur 143, seperti yang juga diungkapkan dalam banyak doanya yang lain, hanya keyakinan Daud kepada kasih setia Allah yang tak tergoncangkan, yang menjaganya tetap berharap di saat ia merasa ditinggalkan sendirian. Perjalanan seumur hidup bersama Allah telah memberi Daud kekuatan untuk percaya bahwa Allah memperdengarkan kasih setianya setiap pagi. Pengharapan itu cukup bagi Daud untuk kembali percaya dan membiarkan Allah memberitahukan jalan yang harus ditempuhnya. Sahabat ODIBI apa saja tanda kasih tak berkesudahan dari Allah yang Anda temukan di sekitar Anda. Dan bagaimana Anda telah memperoleh kembali harapan dan keberanian melalui kasih Allah yang dipancarkan orang lain atau bahkan hewan peliharaan Anda. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena engkau menunjukkan kepadaku bagaimana aku dapat kembali mengalami kasih dan sukacita. Mampukanlah aku untuk meneruskan harapan itu bagi sesamaku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.